Alhamdulillah, 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 kembali lagi di Selam Itu Indah. Masih di hari ini kita membahas tentang tema apakah benar roh itu bisa gentayangan. Udah dijawab tadi ibu ya, bisa gak bu gentayangan bu? Nah tapi bagaimana dengan kasus yang tadi disampaikan oleh bintang tamu kita yang ditanya. Kalau sampai ada orang yang meninggal terus dihabisin nyawanya tangannya dibuntungin. Terus tiba-tiba dia cari tangannya, mana tanganku, mana tanganku gitu ya. Malah ketawa sih, itu serem tau, kalau serem malah ketawa. Nah ini bagaimana penjelasannya nih ya, coba mungkin tentang bagaimana perjalanan ruh setelah meninggal kita juga cari tau. Dari guru kita kembali Ustadz Maulana mau dijin waktunya, silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Dari Allah kembali kepadanya. Ketahuilah, hari ini kita membahas tentang ruh. Tapi tidak mengurus ruh, karena urusan ruh itu milik Allah. Mohon izin kepada semuanya, karena kalau kita tidak bahas bisa menjadi timbul kemusrikan. Sehingga Allah mendatangkan malaikat arut-marut untuk mengajarkan tentang alam gaib terhadap kita. Ya maaf, mohon maaf tentang ruh yang gentayangan itu tidak ada. Tapi permainan jin, supaya untuk apa? Menakuti, membuat kita uas-uas. Harusnya kita berlindung kepada Allah, bukan berlindung kepada siapa? Setan. Jangan kebalik. Bagaimana perjalanan ruh setelah meninggal? Empat puluh hari sebelum meninggalnya orang, jatuhlah daun-daunnya. Itulah yang dibaca oleh malaikat lemaut. Lalu dia tangilah. Ijal. Ternyata bukan ijal yang ini. Empat puluh hari. Bahkan ada tanda-tandanya. Wala walam bisawab, mohon izin kepada semuanya. Ini kita cuma mempelajari dari apa yang saya sudah pelajari di pesantren. Tentang proses perjalanan ini. Jadi proses pencabutan itu dicabutlah. Ruh dari kaki ke lutut, dari lutut ke pusat, dari pusat ke dada. Naik ke atas. Lalu dia lihat rohnya berjalan. Innalillahi wa inayatuh. Enak aja. Naik. Setelah di store ke atas, diturunkan kembali. Lalu dia lihat jasadnya. Siapa yang mandikan, siapa yang kapani, siapa yang sholati. Tapi kedatangannya dikawal dua malaikat. Satu di kanan, satu di kiri. Yang di kanan bawa catatan, yang di kiri bawa cemeti, cambuk. Untuk memukul kalau meratap keluarganya. Jangan meratap. Jangan meratap. Ceritakan kebaikannya. Setelah itu dia lihat siapa yang mandikan ke kapani. Makanya sebenarnya dia malu. Jangan engkau pukul-pukul orang mati itu. Jangan engkau perinah. Dia sebenarnya malu juga itu. Jadi kata Nabi, Kalau engkau potong-potong mayat, Maka sama saja engkau motong di kaladiah hidup. Kalau kau hina-hina, sama saja kau hina. Karena ada rohnya di situ. Makanya jangan menceritakan aibnya. Makanya yang mandikan adalah orang terdekatnya. Karena malu. Abis itu dilihatlah. Makanya ada ikra'u yasin alamutikum. Bacakan yasin untuk orang matimu. Bacakan yasin untuk orang matimu. Bisa jadi itu untuk peredam. Dan doakan. 80 orang berkata baik, selamatlah dia. Setelah itu dia mendengar. Maka disebutkan dalam satu hadis. Mendengarkan langkah kaki orang yang sudah mengantar. 7 hari, 7 malam diproses. Dalam kubur. Pagi, siang, malam. Makanya ceritakan kebaikan. Selesaikan urusan penyelenggaran jenazahnya. Kemudian setelah itu, roh itu apa? Dikembalikan ke keluarganya setelah 7 hari. Untuk melihat apa yang dilakukan keluarganya. Sampai hari 40. Lalu 40 harinya pamitlah dia. Tinggalkan keluarganya. Hari 40-nya. Dari 40-nya sampai satu tahunnya. Menunggu di atas kubur. Mungkin ada yang bisa siarai dan sebagainya. Nanti setelah satu tahun tidak ada. Jadi tidak memungkinkan roh itu gentahyangan. Masya Allah. Tidak memungkinkan. Kalaupun ada kecelakaan terus cari tangannya. Bukan dia itu. Biasanya polisi yang nyari. Karena kan kalau misalnya buat barang bukti kan nanti dicari semuanya. Misalkan ada, maaf-maaf. Yang badan yang lain hancur. Tersisa tangannya. Tangannya ini yang dimandikan di kapal ini. Sesuai penyelenggaran jenazah. Ada yang pernah nanya, Ustadz tangannya udah dipuntung, dipotong, dioperasi dulu. Diamputasi. Kemudian orangnya masih hidup. Tangannya dikuburkan. Apakah setelah dia mati dicari tangannya sudah terus disatukan? Tidak lagi. Seperti kuku yang... Sudah dipotong. Jadi Masya Allah. Jazak Allah. Ustadz makasih banyak ilmunya. Ya Allah jelas ya buat semuanya ya Bu ya. Jadi gak ada yang namanya orang itu kalau udah meninggal itu. Nyari-nyariin tangan. Gak ada ya Bu ya. Ini Masya Allah. Ini mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semuanya nih. Alhamdulillah. Jaman. Bu takut ya Bu ya. Takut. Sama. Ini Masya Allah luar biasa. Kita lanjut lagi nih. Bicara masalah tentang ilmu ya. Kadang-kadang orang yang bilang ada yang bisa ilmunya ini manggil-manggil roh. Bahkan sampai ada yang kalau misalnya kita datang ke satu daerah ya Bu ya. Atau dimana ada tempat itu. Orang kasih-kasih sajen gitu ya. Gunanya buat apa sih? Buat manggil roh katanya. Biar kita disini tuh makmur. Biar kita tuh disini bagaimana? Kita gak tau deh nih. Yuk kita minta penjelasannya kalau dari menurut agama Islam bagaimana. Ustazah Lulung. Bunda mau izin waktunya kembali silahkan. Terima kasih Jezak Allah. Harka Fadli. Jamaah. Jangan tegang, jangan tegang. Kita baca-baca dari sekarang ya. Mudah-mudahan zikir-zikir kita diterima oleh Allah SWT. Karena memang namanya orang ilmu manggil roh gak usah pakai ilmu macem-macem. Gak usah ada ahlinya bahwa dia tuh bisa manggil roh. Kita ini tiap hari kadang-kadang manggil roh tanpa kita sengaja. Kapan gitu kita manggil roh dia datang. Roh dalam artian bukan roh yang wafat. Tapi jin-jin yang menyerupai para orang-orang yang sudah wafat. Satu ketika kita tidur kita gak baca doa. Maka jin itu berada di atas kasur kita. Ketika kita makan, minum, gak baca doa. Maka jin ikut bareng sama kita. Ada dalam kitab Fatul Bahari dinyatakan oleh Imam Shafi'i. Bahwasannya ketika kita makan tidak membaca doa. Fana zalu maka turunlah. Itu yang namanya jin-jin di rumah kita. Fisak fi baytihim. Turun dari para-para, turun dari loteng. Untuk ikut makan bersama kita. Jadi gak usah pakai diundang dengan segala macam mantra. Atau apapun namanya. Tapi itu akan didatangkan karena kita jauh dari ibadah. Ngomel aja dia, setan bisa datang. Dalam surat Anas sudah dibilangkan. Dalam surat Anas apa? Ketika kita marah-marah, ngucap dengan kalimat yang jelek ya kan. Bukan mengucapkan dengan kalimat Astagfirullahaladzim. Maka setan ta'azoma. Setan membesar, dia datang kepada kita. Dikol marah-marah, dasar ya kamu ya. Kurang ajar kamu ya. Nah Zubanjir, mohon maaf nih ini contoh. Maka setan akan membesar kalbait seperti rumah. Tapi ketika kita ngomong dengan baik-baik. Astagfirullahaladzim. Laha ula wala kuata ila bila. Maka setan akan mengecil. Artinya apa? Inilah yang disebut dengan. Kalau yang namanya dalam ajaran kita. Tidak ada manggil dengan kayak model-model permainan. Misalnya zaman-zaman dulu gitu ya. Jalangkung, jalangkung ya kan. Dia datang tidak diundang ya kan. Pulang tidak diantar ya kan. Terus siapa ibu datang gak diundang pulang gak diantar? Di langkung. Bukan ibu. Ibu mau diundang ya. Diundang. Yang pertama. Jadi bukan manggil loh. Tapi apa? Kita yang memang seganya memanggil dia. Itu adalah kitab Fatul Bari tadi. Dinyatakan. Mamin baiti. Tidak adalah suatu rumah. Fisak fi baitihim. Dari rumah-rumah kita. Kecuali pasti aljinu. Ada jinnya di situ. Jadi yang manggil bukan dengan yang namanya tetua-tetua atau apa. Tapi kita juga bisa manggil. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Kenapa? Kalau berdiri. Karena setan pun makannya dan minum sambil berdiri. Dan belum pakai tangan kiri. Ini kita nih kita ngajir kemana-mana ibu ya. Ngajir di PKK ibu ya. Jangan sampai kita tuh malu. Kenapa? Makan sambil berdiri. Minum sambil berdiri. Sambil ngegosip lagi. Bawa air minum pakai tangan kiri sambil jalan. Eh tau gak sih loh. Guso banget itu ya. Udah berdiri pakai tangan kiri. Itu udah ngundang jin. Apalagi kalau sampai pakai sajian. Ini ada nih dalam kebiasaan-kebiasaan. Na'udzubillahim zalik ya. Jemaah. Ada nih seorang istri cinta. Bang kata sama suaminya. Saking cintanya suaminya meninggal. Itu tiap malam dia bikin tuh kopi sama susu sama teh. Ditanya sama anaknya buat sajian. Ini kedoyanan ayahmu nak. Jadi setiap malam ibu harus didiain kan apa. Nanti juga sari-sari-nya hilang. Itu bukan laki yang minum. Jinnya setan. Maka sari-sari-nya hilang. Tinggal pahitnya. Pahit-pahit. Jangan sampai nih kita ditipu oleh syaitan. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 10 dinyatakan. Janganlah kamu memberikan makanan jin. Berupa sajen. Itu yang pertama. Kedua apa? Janganlah kamu memberikan makanan jin. Karena apa? Dari makanan yang tidak kamu baca doa-doa. Walaupun dalam hadis lihat muslim. Memang ada dua makanan jin yang memang dia makan. Yaitu apa? Maaf bunten. Yang pertama adalah kotoran manusia. Makanya bu kalau di kamar mandi itu disiram. Nanti dia datang minta makan bagaimana? Ya kan? Yang kedua adalah tulang belulang. Nah itulah makanan-makanan. Jadi jangan juga kita yang namanya nasi gak habis. Biarin deh kasih jin. Itu namanya kita udah ngasih sajen. Bilang aja ya udah buang deh. Gak habis maaf. Ini adalah untuk tikus misalnya gitu. Jadi buat jin, buat jin. Jangan. Itu udah niatnya. Allah tidak suka dan tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa selain itu. Jadi kalau misalnya bicara masalah tentang kita yang ngasih makan jin. Kayak tadi tulang-tulang itu ibu ya. Kalau tulang-tulang tuh jangan disimpen di rumah bu. Terus di luar. Iya. Tiba-tiba malam-malam ada bunyi kerutuk, kerutuk, kerutuk. Apaan tuh gitu ya kan? Iya gak tau jin. Iya kalau jin. Kalau kucing sih gak apa. Kalau kucing. Barokah ya. Kalau yang lain? Nah itu iya. Serem banget. Itu kalau misalnya tadi apa bu? Kalau misalnya makanannya dua ibu ya? Iya. Satu lagi ya bu ya. Kalau lagi hajat buru-buru disiram. Jangan dipantengin aja ibu ya. Iya Allah. Selamat tinggal. Makasih banyak bunda atas penjelasannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini nih ibu-ibu udah pada tegang semuanya nih. Ngomongin jin setan ya bu ya. Ngomongin kematian. Takut semuanya. Sebelumnya kita lanjutkan lagi. Yuk sama-sama kita dengarkan dulu nih. Ada kisah inspiratif yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam mau ini jin waktunya silahkan. Allah katakan dalam Al-Quran. Kulirruhu min amri Rabbi. Katakanlah wahai Muhammad. Sesungguhnya permasalahan ruh itu adalah urusan Allah SWT. Hanya Allah yang lebih tahu tepatnya tentang masalah yang gaib. Tugas kita sebagai orang-orang yang berakidah Islam. Berakidah iman yang benar kepada Allah. Adalah hanya meyakini, mengimani. Bahwasanya ada memang hal-hal gaib yang harus kita percaya dalam agama kita. Jamaah ini muliakan Allah SWT. Seorang ulama bernama Ahmad bin Nazar. Daripada Faqihul Maghrib. Beliau adalah seorang ulama yang termasuk ahli fikir di Maghrib. Atau di Maroko. Dari negara sana beliau wafat pada tahun kurang lebih 380 Hijri. Beliau meninggal dunia pada saat itu. Dan beliau termasuk seorang ahli fikir yang bermazhab maliki. Kemudian pada suatu hari beliau terkenal dengan doa-doanya yang mustajib. Beliau terkenal dengan ibadah-ibadahnya yang panjang. Hingga pada suatu malam beliau datang ke masjid. Kemudian melaksanakan ibadah sholat sunnah tahajud. Ketika beliau sedang dalam sholatnya biasanya beliau menghabiskan sampai dengan setengah daripada Al-Quran. Bukan setengah juz. Tapi setengah Al-Quran beliau habiskan dalam sholat-sholat malamnya. Hingga pada suatu hari ketika beliau selesai melaksanakan sholat tahajudnya. Beliau berdoa. Dan tiba-tiba beliau mendengar suara daripada cahaya yang muncul di tembok berkata. Beliau mendengarkan suara yang berkata. Hentikan ibadahmu. Kurangi ibadahmu. Jangan kau bercapek-capek dengan seperti itu. Ibadahmu sudah lengkap. Aku Tuhanmu wahai Ahmad. Tuhanmu sudah memunculkan dirinya wahai Ahmad. Dan engkau sudah tidak perlu lagi bersusah payah untuk melaksanakan ibadahmu. Kira-kira kalau orang seperti kita yang minim ilmu ini. Seperti Syam yang minim ilmu. Ketika sedang sholat lagi khusyuk-khusyuknya. Tiba-tiba mendengarkan suara seperti ini. Mengaku sebagai Tuhan. Kemudian dia berkata hentikan kurangi ibadahmu. Jangan terlalu susah. Mungkin Syam akan berkata. Oh engkau adalah Allah. Ya Allah. Kebulkan doaku. Aku mau ini. Aku mau ini. Aku mau kaya. Aku mau sukses. Aku mau sehat. Aku mau keluarga yang bahagia. Mungkin kita seperti itu. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Ahmad bin Nazar tadi. Beliau katakan. Pergi kamu ya mel'un. Pergi kamu wahai makhluk terlaknat. Pergi kamu wahai makhluk terlaknat. Imam tahu bahwa ini adalah jin yang menyerupai. Yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Supaya Imam Ahmad tadi. Imam Ahmad bin Nazar tadi. Meninggalkan daripada ibadahnya. Atau mengurangi ibadahnya. Tapi lihat. Jin tidak kehabisan akal. Jin datang lagi dengan bentuk yang lain. Dan berkata. Wahai Ahmad. Aku ini adalah kakek. 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 Daripada guru-guru-gurumu. Dan aku sangat dekat dengan Rasulullah. Kata jin tersebut. Apakah pada saat itu. Imam tadi langsung tergoyah imannya. Tidak. Dia pun langsung berkata. Ithhab anta. Pergi akamu. Ukhruj anta. Keluar kamu. Wahai mel'un. Wahai engkau makhluk terlaknat. Kenapa demikian? Karena beliau tahu. Yang namanya ruh. Tidak akan pernah. Yang namanya gentayangan. Beliau tahu. Ini adalah kerjaan daripada. Jin. Atau syaitan yang mengganggu ibadah kita. Jamaian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu digaris bawahi. Ilmu pengetahuan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Dan berilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ibadah tanpa ilmu pun akan terasa kurang nanti. Seandainya tidak ada ilmu daripada ibadahnya. Beliau akan melaksanakan ibadah seterusnya tanpa ada ilmunya. Begitu mendengar suara-suara-suara yang berbisik. Mereka tidak tahu. Padahal itu adalah gangguan daripada jin. Gangguan daripada syaitan. Syaitan itu daripada jin dan juga manusia. Yang akan membuat kita mengurangi ibadah kita. Jamaian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingnya ilmu akan menambah kekuatan iman kita. Menambah akidah kita. Memurnikan akidah kita. Makanya sama-sama kita belajar di sini. Bagaimana kita menambah daripada pengetahuan kita tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Shalakallah. Masya Allah. Jazakallah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Ini buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah kita akan lanjutkan lagi ya. Kita masih akan kembali mendengarkan tausnya dari guru kita Ustaz Maulana. Ustaz izin. Buat yang di rumah jangan kemana-mana. Dari tadi kita tegang terus. Tapi walaupun tegang kita bawa dengan heavy. 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 Kalau heavy berat bawahnya Ustaz. Jadi insya Allah sesaat lagi kita akan bahas amalan supaya kita terhindar dari gangguan setan. Oh ada amalannya. Ada amalannya. Dan ada doanya. Wih Masya Allah. Bikin penasaran aja buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Setelah ini juga ada yang penting nih. Ada yang seru. Apalagi kalau bukan nanti akan ada segmen Al-Quran menjawab. Yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam dan juga Ustaz Zalalung. Jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam Itu Indah. Jangan pindah-pindah channel.